Intro Baik jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sambil menunggu guru kita yang masih dalam perjalanan Mari kita isi sedikit ingin saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas karunia rahmat hidayah dan inayahnya Kita bisa disampaikan kepada bulan suci ramadhan Yang telah kita laksanakan Yaitu sudah baru satu hari kita laksanakan puasa Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga tetap tercurah, terarah, terlimpah kepada junjunan kita Yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad s.a.w Pada para keluarganya, para sohabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in Bahkan kepada seluruh umatnya Yang dengan harapan mudah-mudahan kita akan mendapatkan Safatul Usma di hari kiamat Amin Baik, hadirin sedang pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita lihat Dari ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk kita berpuasa Itu diakhiri dengan kata La'ala A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Kutiba'alaikumusiam Kama kutiba'alalladzina minqoblikum La'allakum tattakun Tidak sedikit Di dalam Al-Quran Bahwa Untuk melaksanakan to'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang secara sifat walikat manusia Perlu adanya sugesti, dorongan Kalau kamu melaksanakan kuasa Nanti kamu akan begini Kalau kamu melaksanakan sholat Nanti akan begini Itulah memang begitu Manusia perlu diiming-imingi Kalau kita melaksanakan to'at kepada Allah Maka nanti akan masuk ke dalam sorga Pun sebaliknya Kita itu bukan hanya perlu diberikan Sugesti, dorongan Tapi perlu juga diberikan Apa namanya Peringatan Peringatan Tidak sedikit di dalam Al-Quran Bagi orang-orang yang melaksanakan maksiat Itu diancam dengan Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang begitu Dalam mendidik manusia Perlu diadakan dorongan Perlu diadakan dorongan Dan juga perlu diadakan peringatan Kita juga datang ke sini Kalau kita tidak ingin pahala Maka agak Apa namanya Malas Jadi ada dorongan Satu Diberikan dorongan Agar semangat Karena kalau kita taat Akan dimasukkan ke dalam sorga Pun sebaliknya Kalau kita masyiat Maka akan diancam dengan Neraka Allah subhanahu wa ta'ala Ini seimbang Belen Ada sorga Ada neraka Begitu Paling tidak itu Ini saja dulu Karena guru kita sudah hadir Alhamdulillah Apa namanya Alhamdulillah Guru kita sudah hadir Sudah datang Baik sekali lagi Ini gambaran saja Bahwa memang Di dalam Al-Quran Banyak ayat yang diakhiri dengan La'allakum tatakun Artinya sugesti Setelah melaksanakan taat Maka disini juga Di dalam surah Al-Baqor Ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikum Kutiba bimakna wujiba Atau furido Diperlukan Dipardukan Saya lihat dalam tafsir Jalan lain itu artinya furido Diperlukan Dipardukan Artinya yang perlu puasa itu kita Bukan Allah Kemudian disananya Kutiba alaikumusiam Nah kata-katanya Siam Bukan soum Meskipun asal katanya sama Soma yasumu Siaman Atau souman Maknanya beda Kalau saum Itu dalam Al-Quran Hanya terdapat satu kali Yaitu dalam surah Maryam Kalau tidak salah Ayat 26 Esensinya bahwa Kalau soum Itu lebih dalam lagi Lebih dalam kepada Hakikat Puasa lebih dalam kepada hakikat Bukan hanya sekadar Menahan lapar dan haus Tetapi Menahan daripada Bicara Penglihatan Dan lain sebagainya Lihat Daripada Apa Puasanya orang-orang dahulu Kata Siti Maryam Ini nadar tu Li rohman souman Nah Sesungguhnya Aku telah bernadar Untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maharohman Berpuasa Tapi puasanya beda Yaitu puasa Tidak bicara Jadi lebih-lebih kepada Puasa hakikat Nah Kalau siam Itu identik puasa syariat Artinya Terikat oleh syarat dan rukun Makanya makanya siam Soum Lebih kepada hakikat Kalau siam Kepada syariat Yang kita laksanakan Makanya Syariat itu tidak dipakai lagi Cukup dengan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini ngobrol saja Mohon maaf Kalau orang-orang Ulama-ulama tawhid Ulama-ulama apa Ahli hikmah Ada yang namanya puasa Tidak Tidak ngomong Contoh diantaranya adalah Kalau kita ingin Mohon maaf Ada istilah uang balik ya Kalau kita punya uang balik Jadi punya 100 ribu Kalau dibelanjain itu Yang pokoknya balik lagi Bisa belanja 100 ribu Habis 70 ribu Tapi uang pokoknya Yang 100 balik lagi Itu puasanya Bukan puasanya Tapi puasanya Puasa Tidak ngomong Itu kalau tidak salah Di Cianjur Dulu ada Mohon maaf Mama siapa Ada Seh Gentur Ada Seh Nah itu puasanya Puasa tidak ngomong Cuma setahu saya Agak berat Terus terang Saya punya teman Ingin puasa Kata gurunya Kamu puasa Jangan ngomong Tapi syaratnya Jangan main ke pinggir jalan Ternyata benar Ternyata benar Kata gurunya Alhamdulillah Kata wasiat gurunya Begitu Ternyata Kalau kita puasa Enggak ngomong Di pinggir jalan Susah Eh benar Ternyata ada Anak kecil Ke jalan raya Kata orang tersebut Hey Jangan ke situ Akhirnya Ngomong juga Makanya kata gurunya Jangan ke pinggir Jangan Makanya puasa Enggak ngomong Enggak berat Setahu saya Ada pengalaman Seperti itu Jadi Mudah-mudahan Sekali lagi Ada Soum Ada Siam Kalau Soum itu Lebih indetik Kepada puasanya Hakikat Pendekatannya Kalau Siam Sariat Jadi yang kita laksanakan Kita mah gak bisa puasa Enggak ngomong Susah Ini saja Barangkali Sekedar prolog Pembukaan Mudah-mudahan Ini manfaat Buat saya Alhamdulillah Guru kita sudah hadir Kita sambut Ahlan Wasahlan Bihudurikum Wamarhaban Bihudurikum Selamat datang Selamat bertandang Ke masjid Hema Babu Salam Jadi ahlan Wasahlan itu Ungkapan Selamat datang Bisa diungkapkan Kepada Sesuatu yang nampak Yang kelihatan Tapi kalau Ramadhan gak kelihatan Ramadhannya gak kelihatan Maka pakai Marhaban Dan marhaban Itu boleh pakai Yang kelihatan boleh Contoh saya Jadi MC Atau jadi Menyambut besannya Ahlan Wasahlan Bihudurikum Memarhaban Bikurin boleh Tapi kalau Ramadhan mah pakai Marhaban Ya Ramadhan Tidak pakai Ahlan Wasahlan Maknanya lain Ini saja barangkali Alhamdulillah Selanjutnya Kita serahkan sepenuhnya Kepada guru kita Bilhana Wasurur Falyata Fadol Maskur Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah